Perang Puputan Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel Igusti Ngurah Rai Di mana pasukan tentara keamanan rakyat di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian seluruh pasukan Igusti Ngurah Rai Yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses pendirikan negara Indonesia Timur Latar belakang para Puputan Margarangan di Bali ini dilatar belakang oleh hasil penundingan lingkar jati antara Belanda dan Indonesia Salah satu isi penundingan lingkar jati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kawasan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura Setelah itu Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946 Itu artinya Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia yang kemudian memicu perlawanan tersebut Setelah itu Perang Puputan Margarangan juga dipicu oleh penolakan Netkol Igusti Ngurah Rai Yang saat itu menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur Pada 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendapatkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan kembali, Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur Lainnya, di saat yang sama, Netkol Igusti Ngurah Rai yang sedang berada di Yogyakarta Untuk melakukan konsultasi dengan markas besar tentara Republik Indonesia Belanda kemudian membujuk Igusti Ngurah Rai supaya bersedia bekerja bersama untuk negara Indonesia Timur Awal peristiwa perang ini, pada pertengahan November 1946, Igusti Ngurah Rai kemudian memberikan perintah kepada pasukannya Yang bernama Ciumwana Rah untuk melucuti senjata polisi Nika yang duduki kota Tabanan Perintah tersebut terlaksana 3 hari kemudian Persisnya 19 November 1946, pada operasi tersebut, pasukan Ciumwana Rah berhasil menguasai detaman polisi Nika di Tabanan Di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap sekaligus dengan artilerinya Setelah itu, Ciumwana Rah kembali ke desa Adeng, Marga, Tabanan Tak pulak peristiwa itu, pemicu amarah Belanda Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh wilayah Bali Dan Lombok untuk menisolasi desa Adeng, Marga Belanda juga mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi Igusti Ngurah Rai Menjelang siang, sekitar pokok 9 sampai dengan 10 Waktunya dari sebagian tengah, pasukan Ciumwana Rah baru menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda Enggan menyerah aksi tembak-tembakan tersebut tak terlalakan Puncak peristiwa Sebenarnya, sebelum Igusti Ngurah Rai sempat mencium pergerakan Belanda dan langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali, termasuk melintasi Gunung Agung Namun, upaya tersebut dapat dinudus oleh Belanda yang kemudian berhasil mengejar pasukan Ciumwana Rah Dalam pertempuran itu, pasukan Ciumwana Rah sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda Namun, pertempuran belum selesai Sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah lebih besar Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, termasuk pesawat tempur Situasi akhirnya berbalik Pasukan Igusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang Menjelang malam, pertempuran yang tak kunjung usai Pasukan Belanda kian berhutang menyerbu pasukan Ciumwana Rah dengan meriam dan bom dari pesawat tempur Hingga akhirnya, pasukan Ciumwana Rah di bawah Igusti Ngurah Rai terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci Desa Marga Dalam kondisi yang terdesak, itulah Igusti Ngurah Rai kemudian mengeluarkan instruksi puputan Atau pertempuran haus-habisan sampai titik darah penghabisan Dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh Akhirnya, 20 November 1946 malam, Igusti Ngurah Rai guru bugur bersama pasukannya Pasukan itu kemudian dicetak sebagai peristiwa puputan Margarana Sebuah sejarah yang penting tonggap perjuangan rakyat Indonesia Kekalahan pasukan Igusti Ngurah Rai itu semakin memperlancar usaha Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur Beruntung, usaha itu kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950 Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perang puputan Margarana membuat Igusti Ngurah Rai Dan 69 anggota pasukannya bugur Sedangkan di kubur lawan, sekitar 400 pasukan bugur pada perang tersebut Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh